Ada peralatan yang tidak berhubungi. Kari Nanggala terpelah menjadi tiga bagian. Awaknya telah gugur. Pada tanggal 21 April 2021, Indonesia dikejutkan dengan kabar hilangnya kapal selam KRI Nanggala 402 di perairan Bali saat sedang menjalani latihan. Kemudian, pada minggu, tanggal 24 April 2021, TNI telah menyatakan KRI Nanggala 402 yang hilang di perairan utara Bali telah tenggelam, subsung. Telah diperoleh cipra yang telah dikonfirmasi sebagai bagian dari KRI Nanggala 402 melikuti kemudi vertikal belakang, tangkar, bagian luar badan tekan, kemudi selam timbul, bagian kapal yang lain, termasuk baju keselamatan awak kapal MK11. Berdasarkan bukti-bukti otentik tersebut dapat dinyatakan bahwa KRI Nanggala 402 telah tenggelam dan seluruh awaknya telah gugur. Kepala Staff TNI Angkatan Laut, KSAL, Laksamana Yudo Margono mengatakan tim mengalami kesulitan dalam pencarian hingga menghadapi risiko tinggi dalam proses evakuasi. Penyebabnya ialah kapal selam terdeteksi tenggelam di kedalaman 850 meter. KRI Nanggala yang hilang diketahui membawa 53 awak kapal dengan cadangan oksigen yang hanya bisa bertahan selama 72 jam. Selain banyak netizen yang menyampaikan rasa dukanya di media sosial terkait tenggelamnya KRI Nanggala 402, ada juga netizen yang mempertanyakan kenapa para awak kapal selam tidak keluar saja dari kapal selam itu untuk menyelamatkan dirinya. Hal pertama adalah kapal selam tidak memiliki pintu emergensi yang bisa dibuka dengan leluasa. Pintu kapal selam jauh lebih rumit dari yang dibayangkan karena dirancang agar tidak bisa dimasuki air laut. Untuk penggantinya, ada kompartemen penyelamat di mana bagian tersebut tidak bisa dimasuki air karena memiliki sistem isolasi walau bagian lain kapal selam telah bocor. Dilansir dari San Francisco Maritime National Park Association, dalam kompartemen tersebut awak kapal dapat menyelamatkan diri. Kesempatan mereka untuk tetap selamat juga tergantung pada kedalaman air tempat kapal selam tersebut berada. Kakapal berada di kedalaman lebih dari 700 meter. Jika awak kapal membuka pintu kapal selam pada kedalaman tersebut, air akan memasuki kapal dengan sangat cepat dan mebanjiri kapal dalam hitungan detik. Dalam kedalaman rendah, awak kapal mungkin masih bisa menahan tekanan air yang masuk dan mencoba berenang keluar. Namun, saat kedalaman 700 meter, kondisi air tidak seperti layaknya kolam renang. Dilansir dari Smith Ocean Institute, tekanan hidrostatis air meningkat sebanyak 1 atmosfer setiap kedalaman 10 meter. Jika tekanan di udara adalah 1 atmosfer, maka tekanan di kedalaman 700 meter adalah 70 atmosfer. Sementara, manusia hanya bisa bertahan pada tekanan sekitar 3 hingga 4 atmosfer. Jadi bisa dikatakan berenang dalam air laut di kedalaman 700 adalah hal yang tidak mungkin bagi manusia. Rasanya mungkin akan sama seperti dinjak 100 ekor gajah di kepala. Saat air masuk ke kapal selam, kurang dari hitungan detik gendang telinga akan pecah. Paru-paru akan termampatkan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa lalu pecah. selanjutnya akan diikuti oleh pembuluh darah dan organ seluruh tubuh yang ikut hancur. Sehingga membuka pintu kapal selam dan berenang keluar adalah hal yang mustahil kecuali kapal selam tersebut masih berada di kedalaman dangkal. pada kedalaman 838 meter ini terdapat bagian-bagian dari KRI Nanggala mungkin bisa langsung disayangkan jadi disana KRI Nanggala sebelah menjadi tiga bagian ini adalah kalau ini adalah pakaian escape switch MK11 yang tadi ini diambil oleh ROB-nya MB Swift Rescue ini tadi dicepit ini sempat keluar kemudian dicepit ini adalah ini badan badan kapal cuma memang tidak terlalu terang nah ini yang tadi disampaikan ini adalah bagian belakang yang tidak berbadan tekan jadi ini adalah kemudi horizontal ini kemudi vertikalnya nah ini ini badan kapal ya bagian buritan bagian buritan bagian kapal yang ini yang lepas dari badan utamanya yang berbadan tekan dari hal tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa penyelamatan eksternal bantuan tim penyelamat adalah jalan keluar paling baik untuk menyelamatkan awak kapal KRI Nanggala 402 yang hilang balik lagi waktu adalah musuh dalam penyelamatan kapal selam awak kapal harus segera diselamatkan sebelum persediaan oksigen habis dan sebelum mereka terjangkit penyakit akibat banyak menghirup karbon dioksida dalam kapal yang tenggelam jadi itu tadi alasan kenapa awak kapal selam tidak bisa keluar dari kapal selam yang tenggelam dan mereka harus menunggu bantuan datang bahwa kapal kapal KRI Nanggala tenggelam dan terbelah menjadi tiga setelah melewati atau setelah memasuki kedalaman 300 kemudian sampai ke barangkali 700 meter karena kedalaman itu sudah melewati kedalaman maksimum dari kapal selam atau badan kapal selam itu hanya mampu sampai kedalaman maksimum yang oh maaf saya tidak bisa sampaikan karena itu rahasia tetapi penjelasan dari panglima bahwa dia tenggelam melewati 300 kemudian sampai ke 700 itu sudah melewati batas maksimum kedalaman operasional kapal selam dengan ditemukannya KRI Nanggala 402 yang berada di 838 meter di bawah laut panglima TNI memastikan seluruh awak kapal dinyatakan gugur ada peralatan yang tidak berfungsi kemungkinan bagi saya kemungkinan itu pada saat kita menyelam saya punya market ini itu kita harus membuat kapal ini trim ke depan supaya dia masuk itu dengan menggunakan motor listrik supaya dia masuk nah pada saat posisi menyelam itu kemudi untuk menyelam itu sedang keluar oke yang saya khawatirkan pada waktu blackout power untuk menggerakkan kemudi ini mati kemudian kemudi tetap berada di posisi atau dia posisi untuk menyelamkan kapal itu tidak masuk artinya tidak menjadi nol dan kemudian karena dia posisi begini ini memungkinkan kapal itu untuk meluncur sementara itu kepala staf angkatan laut KSAL Laksamana TNI Yudho Margono memastikan pihaknya akan berusaha untuk melakukan evakuasi badan KRI Nanggala 402 dari posisi KRI Nanggala 402 yang berada di kedalaman 838 meter butuh alat canggih yang bisa mengangkat badan kapal maka dari itu Yudho mengungkapkan pihaknya telah mendapatkan tawaran bantuan dari International Submarine Escape and Resiliation Office Ismerlo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!